Mendengar dari seseorang, kalau gue tuh sebenarnya akan mau menceraikan dia, bapak gue akan menceraikan dia bulan depan, terus dia makanya pergi, gak usah, kamu mau cerain aku bulan depan, aku akan pergi dari sekarang juga. Vicky Prasetyo keceplosan ingin cerai, Kalina Oktarani pilih pergi dari rumah. Biduk rumah tangga pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tengah bermasalah. Bahkan Kalina dikabarkan sudah pergi dari rumah sang suami. Mengkonfirmasi hal itu, Vicky pun mengakui kekesalan istrinya tampaknya sudah menumpuk hingga memilih pergi. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dihipnotis oleh Uyakuya. Ia menumpuk pasti, dia merasa gue udah kurang perhatian, kurang kasih sayang, Ujar Vicky seperti dikutip inews.id dari Uyakuya.tv, Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021. Bukan hanya itu, Vicky juga mengungkapkan istrinya juga kerap cemburu dengan teman wanitanya. Hal itu juga yang akhirnya menimbulkan permasalahan baru. Dia kadang-kadang suka nebak-nebak dan merangkum pikirannya sendiri. Ya udah akhirnya jadi sebuah permasalahan. Dia harusnya apa-apa tuh ngobrol, dia malah pergi aja bawain semua bajunya dan barang-barangnya, kata Vicky. Mendengar pernyataan Vicky, Uyakuya pun terlihat kurang puas. Sebab kalau cemburu menurutnya Kalina tidak akan kabur dari rumah. Dia lalu bertanya lagi terkait masalah lain yang mungkin mendasarinya. Ia ada, dia mendengar dari seseorang kalau gue itu sebenarnya akan mau menceraikan dia. Makanya dia pergi, katanya, enggak usah ditahan, soalnya kamu mau menceraikan aku bulan depan aku akan pergi sekarang juga, kata Vicky. Meski mengakui sempat mengungkap hal tersebut kepada salah satu anggota keluarganya. Vicky pun mengaku tak sungguh-sungguh mengatakannya. Enggak dari hati sebenarnya, ngomongnya, dan mungkin becanda atau apa gitu, ujarnya. Vicky Prasetyo menikahi Kalina Oktarani secara siri pada tanggal 13 Maret silam. Pernikahan keduanya juga diwarnai isu settingan. Tapi keduanya membantah isu tersebut dan mengaku saling mencintai.